Halo geng, selamat datang kembali di channel Karya Arena Oke, ini adalah video perdana ku di tahun 2021 ini Jadi sebelumnya aku mengucapin selamat tahun baru 2021 Buat kalian semua, para viewer dan para subscriber ku Semoga apa yang kalian harapkan dan kalian cita-citakan di tahun ini Semoga bisa tercapai semuanya ya teman-temannya Dan terlebih lagi kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir teman-teman Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau berbagi tips buat kalian semuanya Dan video ini berhubungan dengan video sebelumnya Video terakhir aku tentang pembuatan payasan timbul dari lem tema itu Dan sekarang aku mau berinovasi Nggak sih inovasi, payasannya ini sudah sempat digunakan pada tahun sebelumnya Oleh banyak apa namanya, lupa aku tutup teman-teman Jadi ini adalah payasan yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak terpakai Atau bisa dibilang bahan-bahan bekas Contohnya seperti koran dan kerdus bekas teman-teman Nah disini payasannya juga sebenarnya payasan timbul Timbul itu dalam artian dia itu agak menonjol ya Menonjol payasannya Jadi ini memerlukan budget yang sangat sedikit juga Kita hanya memerlukan barang-barang bekas yang tidak terpakai Yang kalian bisa inovasikan menjadi sebuah barang yang sangat berharga teman-teman Salah satu contoh untuk payasan ogogo Nah buat kalian yang masih penasaran dengan tutorial kali ini Terus stay tune di video ini Dan jangan kalian skip video ini sampai video ini selesai teman-teman ya Buat yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya Like video ini sampai sebanyak mungkin Dan share ke teman-teman kalian ya Oke kita langsung ke videonya Oke teman-teman disini kita sudah menyiapkan bahan-bahannya Disini aku memakai kertas bekas ya Ini adalah kertas ulanganku yang lama Pokoknya ini sudah terpakai lagi Jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan kertas koran atau kertas bekas ya Kertas apapun kalian bisa menggunakan kertas Yang penting itu bekas dan baru ya Dan yang kedua ada kerdus bekas Ini kerdus kalian bisa mencarinya di warung-warung Atau di barang-barang bekas itu Jadi ini kerdus bekas Fungsinya untuk Apa namanya tataan payasan itu ya Bakalan payasan itu Atau bahan utama dari bayasan tersebut Kerdus bekas Nah untuk lemnya Kalian bisa tahu ini lem apa Ini lem G tapi mereknya bukan Ini lem C Dan ada lem tebak Sebenarnya gak pakai lem tebak sih teman-teman Aku makainya lem box yang kutipi itu sebenarnya Tapi karena udah habis jadi terpaksa Oke yang pertama itu kita harus membuat pola pada kertas Apa namanya kertas kerdus ini ya Jadi kita buat pola sesuai dengan payasannya Misalnya kita buat Apa namanya kuer itu kuer itu kuer samping itu Jadi kalian bentukin Sesuka kalian ya Bikin kalian bisa meniru nya di google Atau Untuk-untuk upayaan lainnya Itu terserah kalian Berbeda sesuai dengan kalian Nah tapi disini aku udah Membuatnya teman-teman Nah ini adalah Tentunya Ini adalah Kewit-kewit atau kue Atau masing-masing Kembalian samping itu Jadi disini sudah dikasih Orden atau polanya Atau melangin Kalian lihat Ini adalah Sudah dikasih Pola-polanya dari sudol Jadi kalian akan menempelkan Kertas-kertas dari koran atau kertas biasanya Ini adalah Kewatahnya Nah jadi Apa yang dibuat dari kertas putih ini Langsung kita simak ya Nah jadi Pada kertas putih ini Kalian bentukkan Bulat memanjang Kalian bisa lihat Contohnya seperti ini Pertama kita gulung dari Ujung sini Kita gulung Telan-telan Biar padat teman-temannya Pelan-pelan saja Supaya padat dan juga Ukurannya sesuai Atau sama dengan yang lain-lain Seperti ini teman-teman Kurang padat Kita bosok-bosok dulu Kurang sama ukuran Kalian bisa gunakan Plat bantu lainnya Seperti papan Untuk menggesek-gesek Seperti ini Jadi Sisanya ini Kita Lim Menggunakan Lim tembakan Nah ini hasilnya Bisa teman-teman lihat Ini hasilnya Jadi kita buat Kertas seperti ini Sebanyak mungkin Nanti kita akan tempel Pada bagian Yang sudah kita beri pola Contohnya seperti ini Seperti ini Tapi usahakan Yang lebih kecil Ini terlalu besar Usahakan Yang lebih kecil lagi Teman-teman Proses selanjutnya itu Nah ini kan Saya sudah membuat Tadi Sudah membuat Banyak Kertas yang Digiling-giling ini Ini ada ukurannya Yang pendek Dan ukurannya Yang panjang Kita pisahkan dulu Yang pendek-pendek Dan ini Yang panjang-panjang Jadi disini kan Ada sedikit Lekukan Seperti ini Nah jadi Saya lupa Tadi Kasih tau kalian Kita harus Menggiling Ujungnya ini Supaya Gampang Dibentuk Seperti ini Kita giling Menggunakan Botol kosong Giling sedikit Aja teman-teman Supaya bisa Mabatuk Seperti ini Kita lipat Seperti ini Supaya muntah Membuat lengkuman Lengkuman Teman-teman Kurang lebih Seperti ini Saya akan Membagikan sedikit Cara mengelitnya Kita gunakan Lim G Kita gunakan Lim Nah Sudah Data 개al Masih Nih Sekarang Lengkuman Lengkuman nah jadi sisanya ini kita potongnya kita sesuaikan dengan pola yang kalian buat tadi ini polanya sebenarnya aku potong sedikit ini aku potongnya pakai pisau carving temen-temen kalian bisa gunakan cutter atau pisau yang tajam lainnya kalian harus pelan-pelan menggunakan pisau ini karena cukup tajam nah ini kita gunakan untuk bagian tengahnya aja oke teman-teman kita akan membuat ortean ini teman-teman yang melengkungnya ini jadi aku sudah selesain bagian tengahnya seperti ini kalian bisa lihat kita akan bikin ortean yang disini teman-teman jadi kita gunakan kertas yang dipipihkan lalu kita gulung sedikit ujungnya ini seperti ini setelah itu kita ke silim sedikit setelah itu kita install disini atau kita pasangkan disini kita cocokkan dulu dengan polanya kita sudah sedikit rasa cocok baru kita sipil disini ya sudah jadi teman-teman kalian bisa lihat gampang sekali nah ini kita pasang juga yang untuk selanjutnya ini kita sudah kita sudah taklim sedikit tadi kita langsung juga pasang disini mendingnya juga aku hati-hati teman-teman jangan terburu-buru takut sedikit supaya cepat kering aku kena nempel ini ya masih ada lagi satu polanya masih ada nyapin kertas lagi satu kalau ini belum dilim ini kita tambahin sedikit dilim dulu lalu kita install untuk kita pasang langsung langsung nempel ya ini ya bagian-bagian yang sudah hampir jadi bagian-bagian sudah saya tempel itu sudah kelihatan betulnya seperti ini kita akan menyelesaikan semuanya tahap demi tahapnya nanti kalian tinggal lihat hasil lahir oke gengs jadi ini adalah hasil dari semua proses yang yang tadi kita jalanin nah ini adalah hasilnya mungkin kurang rapi lagi dikit ya ini adalah model payasan timbul jadi kalian bisa memkreasikan pola-polanya dengan kreasi kalian sendiri dengan inovasi dengan sendiri tapi ini adalah payasan yang terbilang sangat murah sekalian karena dibuat dengan menggunakan barang-barang kas atau barang-barang tidak terpakai jadi disini kalian membutuhkan modal dari lemnya saja oke jadi setelah ini itu harus bagaimana cara pengecatannya beli mungkin ada yang terlihat seperti itu jadi pengecatannya itu kalian sama seperti pengecatan payasan lem tembak sebelumnya itu kalian harus mewarnai dasarnya baru kalian prado yang timbul-timbulnya oke sekian dulu video dari aku sebelumnya aku ingatkan lagi sekali lagi untuk subscribe channel ini like dan share ke teman kalian oke selamat menikmati